Baik, terima kasih. Selamat pagi. Jadi, hari ini saya akan menyelesaikan deskripsi tugas proyek AD, yaitu judul proyeknya adalah tentang tabungan sampah di sekolah. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya MCH Agung Ayu Bulan Mahadewi, biasa dipanggil bulan. Saya akan menyelesaikan tugas deskripsi AD ini dengan beberapa langkah menggunakan Microsoft Excel. Deskripsi kasusnya adalah ada siswa SMP itu sudah dibiasakan untuk memilah sampah di rumah masing-masing. Nah, para siswa SMP ini bermaksud menabung sampah di setiap hari Sabtu keempat selama 3 bulan berturut-turut. Setiap jenis sampah ini dicatat beratnya. Sampah yang terkumpul diambil oleh pengepul dan ditukar dengan uang. Untuk ketentuannya, kertas kardus bekas itu 3.000 per kilo. Botol plastik itu 2.500 per kilo. Selanjutnya, nanti dibuatkan predikat berdasarkan jumlah tabungan yang dikumpulkan. Ada gold, silver, dan bronze. Kemudian, setelah itu juga, setiap pada akhir bulan ketiga, itu akan menghasilkan informasi rata-rata setiap jenis sampah. Nah, setiap jenis sampah ini, saya menggunakan rata-rata setiap jenis sampah untuk beratnya. Rata-rata berat. Kemudian, jumlah uang yang ditabung berapa setiap siswa. Predikat jumlah tabungan setiap siswa. Jumlah tabungan yang paling banyak, jumlah tabungan yang paling sedikit. Dan rata-rata tabungan. Kemudian, juga merekapitulasi jumlah data siswa yang memiliki tabungan dengan predikat gold, silver, dan bronze. Baik, kita langsung saja lakukan. Pertama, menggunakan spreadsheet yang ada di Google Drive. Itu bisa kita manfaatkan. Lalu, pertama ditulis dulu judulnya. Kalau sudah ditulis, sekarang kita kasih keterangan untuk jenis sampah. Nah, jenis sampah ini kita kasih tanda atau semacam singkatan. KB, itu untuk kardus bekas dan botol plastik itu BP. Harganya per kilo kardus bekas itu Rp3.000. Nah, kemudian untuk botol plastik itu Rp2.500. Kita jelaskan dulu di sini, supaya tidak lupa. Kemudian, kita buat kolom berisi nomor, kelas, nama, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Kemudian, jumlah tabungan predikat. Setiap bulannya, itu ada jenis sampahnya, beratnya dalam kilogram. Harga, harga ini dalam rupiah ya. Jadi, ini saya rename dulu, dalam rupiah. Lalu, di bulan kedua juga sama, bulan ketiga juga sama. Nah, kelasnya, ini misalkan kita mau mengurutkan kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nah, itu nanti kita dapat filter. Sekarang, untuk setiap nama, ini hanya nama panggilan saja. Lalu, jenisnya di sini sudah diacak ya, jadi tidak urut. Kemudian, beratnya pun, ini kita tentukan dulu beratnya mau berapa. Nah, untuk perhitungan harga di sini, saya menggunakan rumus E10. Jadi, E10 di kolom E, baris ke 10 ini, ada 17,1 kg. Itu dikalikan jika D10, yang ini, kolom D, baris ke 10, yaitu jenis sampah. Nah, itu nilai kodenya atau jenis sampahnya itu KB, kardus bekas. Maka, dia akan dikalikan 3.000. Tapi, jika tidak, dia akan dikalikan 2.500. Jadi, pakai if, true, or false. Kemudian, tinggal ditarik saja ke bawah semuanya. Nanti, dia akan mengikuti. Selanjutnya, yang untuk bulan kedua juga sama, yang bulan ketiga juga sama, untuk perhitungan harganya. Lalu, setelah kita mendapatkan perhitungan harga yang akan diterimakan oleh siswa setiap bulannya, kita jumlah dari harga setiap bulan menggunakan rumus sum. Jadi, kita pakai summary ini, dari F10, ini kolom yang baris ke 10, dijumlahkan, kemudian ditarik ke bawah, didapatkan hasil seperti pada kolom jumlah tabungan. Lalu, dari kolom jumlah tabungan ini, kita akan menentukan predikatnya. Nah, menentukan predikatnya itu, ada 3 kategori. Yang pertama, ada gold, silver, dan bronze. Kalau gold, itu lebih dari sama dengan 500.000 nilainya. Kemudian, jika silver, itu kurang dari 500.000 nilainya. Kalau bronze, dia lebih, skor kurang dari 200.000 nilainya. Jadi, di bawah dari 200.000 nilainya, itu dapat bronze. Maka, rumusnya adalah menggunakan if kolom M baris ke 10 lebih dari sama dengan 500.000, itu nanti akan muncul gold. Jika kolom M baris ke 10 kurang dari 200.000, berarti dia akan muncul bronze. Tapi, jika kriteria ini tidak terpenuhi, maka akan muncul silver. Nah, didapatkan predikat seperti pada tabel ini. Lalu, kemudian, kita menyelesaikan lagi, mencari rata-rata berat setiap jenis sampah. Ini bisa rata-rata berat setiap jenis sampah, ataupun rata-rata harga setiap jenis sampah. Nah, pada bulan pertama, kenapa kok tidak disatukan? Karena kita akan mencari setiap bulannya, agar setiap bulannya itu ada rata-ratanya. Nah, kita menggunakan average if. Average if ini dari D10 baris ke 10 kolom D yang jenis sampah ini, itu dikasih kriteria, kriterianya itu KB, jenis sampah kardus bekas, dan ditambahi lagi dengan average range-nya, yaitu beratnya ini. Maka, dihasilkan rata-rata adalah 28 untuk bulan pertama kardus bekas, dan 45,24 bulan pertama untuk botol plastik. Dan seterusnya, itu sama, tinggal dikopi saja dan ditentukan. Lalu, kemudian, di bagian jumlah tabungan paling besar, itu didapatkan hasil 557.000 dengan perhitungan menggunakan rumus max diambil dari jumlah tabungan ini semuanya. Jadi, sama dengan max, kemudian, lalu di ini di blok semuanya untuk mendapatkan hasil paling terbesar. Jumlah yang tabungan paling kecil itu menggunakan rumus min. Sama, yaitu diambil dari kolom jumlah tabungan. Rata-rata tabungan siswa menggunakan rumus average diambil dari rata-rata jumlah tabungan siswa. Kemudian, ada rekapitulasi jumlah tabungan siswa predikat gold. Nah, sebentar, ini untuk yang bagian jumlah tabungan rata-rata ini, ini saya tambahkan jumlah terlebih dahulu, supaya nanti tidak bingung kata-katanya ya. Jadi, rata-rata jumlah tabungan siswa itu sebesar 329.935. Kemudian, rekapitulasi jumlah tabungan siswa predikat gold. Itu ada dua siswa, ini menggunakan rumus count if. Dari kolom M, jumlah tabungan ini di blok semuanya, kemudian diberi sebuah kriteria. Kriterianya apa yang mau diambil. Kriteria gold, silver, atau bronze. Dilihat dari datanya, kriteria untuk gold, ini diambil dari ini ya, maaf. Bukan jumlah tabungan, tapi diambil dari predikat. Karena ini tadi yang dimintakan predikatnya. Nah, jadi diambil dari predikat sini, bronze itu dua, benar ya, bronze itu dua, kemudian silver itu ada enam. Benar, silver ada enam, kemudian untuk gold itu ada dua. Gold ada dua, gitu. Itu untuk rumus-rumus yang digunakan dalam mengerjakan studi kasus analisis data tabel tabungan sampah sekolah merdeka. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.